Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Davo Valentino, selaku guru mata pelajaran sistem operasi Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai Berdoa selesai Bagaimana keadaan kalian hari ini? Masih pada semangat kan? Jika ada yang masih kurang semangat, disini saya ada sedikit kata-kata motivasi untuk biar menekatkan semangat kembali Watch of the day, kejeniusan tanpa pendidikan adalah ibarat perak di dalam tambang Benjamin Franklin, yang artinya dia adalah artis sebuah kejeniusan jika tanpa pendidikan Untuk presensi pada hari ini, kalian bisa melakukan scan barcode yang telah saya buat disini Jika semua sudah absen, yuk kita langsung masuk ke materi Yuk kita pilih topik hari ini, dikarenakan kemarin kita sudah melakukan perkenalan diri dan rancangan pembelajaran Maka selanjutnya kita akan melakukan pengendalan sistem operasi Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer Serta semua perangkat lunak dan perangkat keras Dengan demikian, kita dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sebuah sistem operasi atau operating system Adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer Dan memberikan layanan bagi program komputer Langsung saja kita masuk ke macam-macam sistem operasi Yang pertama ada Windows operating system Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft Di mana sistem operasi ini menyediakan antar muka grafis atau GUI Graphical User Interface Agar lebih mudah dioperasikan Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikan perintah melalui command line Layaknya pada MS-DOS Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard Pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 Setelah berpuluh tahun kemudian, banyak hal-hal yang telah berubah Namun beberapa juga tetap dipertahankan Untuk lebih mengenal sejarah Windows dari versi awal hingga versi saat ini Kelebihan dan kekurangan Windows Yang pertama kelebihan 1. Kompatibel dengan banyak program kompis 2. Interface penggunaan sistem yang sangat mudah 3. Mendukung beragam hardware komputer 4. Fitur troubleshooting untuk mengatasi berbagai masalah 5. Dukungan software yang optimal dari penumpang dan developer 6. Banyak pilihan software yang tersedia 7. Fitur dukungan untuk tim seperti CRDIS yang lebih banyak Dan kekurangannya Yang pertama, menggunakan superdaya ram yang cukup besar Kedua, sangat rawan terhadap infeksi dan serangan virus berbahaya Ketiga, harga lisensi original yang lumayan mahal Keempat, sering melakukan beberapa patch Kelima, sistem operasi yang memiliki update terlalu cepat Dan keenam, keamanan pada sistem operasi yang sangat mudah diaritas Dan diperlukan adanya virus tambahan Sistem operasi yang kedua, disini ada Linux Operating System Linux adalah salah satu sistem operasi atau OS yang dipakai dalam sebuah desktop Namun sistem ini kalau tenar dari Windows Meskipun memberi banyak manfaat dengan kelebihan yang dimiliki Sistem operasi Linux dinilai lebih mudah dikembangkan Dan menjadi salah satu penggunaan yang dimiliki dibanding Windows Dan patut dipertimbangkan Sistem operasi ini dinilai merupakan sistem yang paling aman dan bisa dipercaya Selain itu, Linux juga sudah berkembang menjadi salah satu ekosistem komputer terbesar di dunia Selain itu, Linux juga memiliki banyak versi Karena memang dikelola banyak pengembangan yang tersebar di seluruh dunia Dan bahkan proses pengambangan sistem ini dilakukan secara bebas Sejarah singkat Linux, pada tahun 1991 Seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer di University of Helsinki Yaitu letaknya di Finlandia mencatatkan sejarah Mahasiswa itu bisa membuat operasi sistem mandiri Dan sistem operasi ini bisa berjalan pada device baru memakai prosesor 80386 Sebagai tipe file yang digunakan oleh Linux Tanpa memasukkan kode unik apapun Hingga kemudian sistem operasi tersebut dikenal dengan nama atau istilah Linux Kelebihan dan kekurangan Linux Yang pertama kelebihan Satu, sistem operasi Linux bisa didapatkan dengan gratis Dan pengguna bebas dalam pengembangkannya Kedua, sistem operasi Linux digunakan dengan mudah Bahkan ketika dipakai oleh pengguna atau programmer pemula Yang ketiga, meski bisa didapatkan secara gratis Sistem operasi ini memiliki jaminan privasi dan keamanan yang terjamin Yang keempat, Linux memiliki banyak jenis Tak hanya terbangku pada satu produk Dan sangat cocok digunakan untuk para pengembang Dan kekurangannya Yang pertama Satu, meski banyak memiliki kelebihan Bukan berarti Linux adalah sistem operasi yang sempurna Karena memiliki kelemahan Yaitu dukungan terhadap hardware yang masih sedikit Yang kedua, kelemahan kedua dari Linux adalah Sangat tidak cocok jika diterapkan untuk gaming Sehingga diperlukan alternatif lain Yang ketiga, selain itu kelemahan Dari sistem Linux ini Adalah masih sedikitnya aplikasi yang terdapat di dalam sistem ini Dan yang terakhir ada MacOS Atau Massington Operating System Merupakan salah satu sistem operasi GUI Graphical User Interface Pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Games Sistem operasi ini telah dikembangkan sejak tahun 1984 Sebagai versi MacOS Classic Di tahun 2001 Apple juga merilis versi MacOS versi X Yang kemudian dilanjut dengan versi OS X Hingga yang terbaru saat ini adalah MacOS Big Show Sistem operasi ini hanya tersedia untuk perangkat Macintosh Sejarah awal perkembangan MacOS Dimulai pada tahun 1984 Dimana pada saat itu MacOS pertama dirilis dengan nama sistem 1 Hingga MacOS 9 Namun versi tersebut sekarang ini lebih dikenal dengan nama MacOS Classic Menariknya saat itu MacOS Classic merupakan sistem yang menggunakan antarmuka pengguna grafik Atau GUI sepenuhnya Dengan kata lain MacOS Classic tidak mempunyai barisan perintah common line Pada awalnya MacOS berasal dari NAXT Dimana merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Steph Jobs Setelah keluar dari Apple di tahun 1985 Kemudian perusahaan NAXT Telah dimengembangkan sistem operasi dengan nama NAXT Step Dan dirilis pada tahun 1985 juga Selanjutnya di tahun 1990-an Apple mencoba untuk membuat sistem operasi generasi baru Untuk menggantikan MacOS Classic Sayangnya saat itu terdapat beberapa kendala Dan pada akhirnya proyek tersebut dibatalkan Kemudian Apple mengakuisisi perusahaan NAXT di tahun 1996 Lalu menjadikan NAXT Step Sebagai dasar sistem operasi berikutnya Dengan dibelinya perusahaan tersebut Secara otomatis Steph Jobs kembali lagi ke Apple Tentunya Steph Jobs akan memimpin kembangan sistem operasi generasi baru Dengan nama Repsody Dan setelah itu dirilis dengan nama MacOS X Selanjutnya kelebihan dan kekurangan MacOS Kelebihan yang pertama Pengguna GUI atau graphical user interface Pada MacOS menjadikannya tampilannya lebih menarik dan elegan Sehingga sangat cocok untuk keperluan desain serta multimedia Yang kedua, penggunaan basis Unix yang diterapkan menjadikan pemakaiannya Lebih stabil serta dalam segi keamanan juga sangat terjamin Bebas dari virus, spyware, dan malware Yang ketiga, compatible bagi semua sistem operasi Artinya kita tidak perlu khawatir jika membuat dokumen Dan kekurangannya Yang pertama Di balik semua keunggulan yang ditawarkan MacOS masih memiliki banyak kekurangan Salah satunya adalah harga yang cukup tinggi Mengingat pihak Apple sendiri juga Selalu memberikan harga tinggi pada semua produknya Termasuk juga sistem operasi MacOS Yang kedua, sistem operasi MacOS Memang lebih cenderung digunakan hanya pada keperluan desain grafis saja Bahkan sistem ini tidak men-support keperluan gaming Yang ketiga, pada suatu komputer MacOS Tidak bisa digunakan bersamaan dengan sistem operasi lain Tidak seperti Windows yang juga mampu menjalankan Linux Meskipun dalam pengemasan VirtualBox Terakhir, yang Apple sebagai pengembang juga Tidak pernah memberikan lisensi kepada semua orang Yang ingin hardware-nya men-support MacOS Sehingga tidak bisa dirakit sendiri oleh pengguna sembarangan kegulan Operasi adalah seumpulan beberapa program pengendalian komputer Yang telah dibuat oleh pabrik komputer Untuk memperhatikan bentuk dan cara kerja dari hardware Atau program kerasi yang mereka miliki PAS ini digunakan untuk mengatur semua program yang ada Di dalam komputer yang menganggung Untuk men-dropkan data dan mengatur seluruh program kerja dari hardware Tanpa adanya sistem operasi ini Mampu-mampu tertidak akan bisa digunakan Karena OS ini merupakan tempat untuk menyimpan program aplikasi Sebenarnya Terima kasih evaluasi merupakan linguist dan barang-barang Demikianlah pertemuan hari ini Terima kasih Saya harap kalian menikmati pertemuan hari ini Sampai jumpa di minggu depan See you